Ya, kemeriahan pertemuan Donald Trump dan juga Kim Jong-un di Singapura berimbas pada terciptanya menu makanan baru yang menyimpulkan kedua negara, salah satunya burger Kim Trump. Nah, nantinya menu khas ini akan dibagikan secara gratis di Singapura. Lalu bagaimana kelezatan Trump Kim Burger? Ini dia liputannya. Menjadi tua rumah pertemuan bersejarah antara dua kepala negara, Donald Trump dan juga Kim Jong-un, wajah kota Singapura menjadi semakin berubah. Banyak pengawalan dan pastinya juga pengamanan. Namun ada yang unik di sini, di mana ada satu menu yang diciptakan untuk memperingati pertemuan dua kepala negara ini. Satunya adalah dengan adanya menu Trump Kim Burger. Pertemuan tingkat tinggi antara Amerika Serikat dan Korea Utara menjadi ide awal dibuatnya menu Trump Kim Burger di Hotel Royal Plaza on Scott, Singapura. Menu ini menggabungkan pengaruh Amerika dan Korea secara kental. Dimulai dari pati burger yang dibuat dari daging ayam cincang yang dibumbui dengan kimchi, makanan khas Korea yang bercita rasa asam dan pedas. Acar yang biasa dipakai pada burger Amerika pun diganti dengan irisan kimchi. Topping roti burger diberi bumbu khas Korea. Tak ketinggalan, kimbap, susi khas Korea dan french fries khas Amerika sebagai teman makan. Makin lengkap dinikmati bersama samit iced tea, minuman teh Amerika yang dipadu dengan madu jeruk yuzu Korea serta daun min yang segar. Pengunjung restoran pun banyak yang memesan menu burger spesial yang hanya bisa dinikmati mulai tanggal 8 hingga 15 Juni ini saja. Ini adalah burger Trump Kim Burger dan kamu tidak dapat itu sangat banyak. Ini adalah satu-satunya saat kamu akan mendapatkan satu. Dan ini adalah burger yang bagus. Ini adalah burger yang bagus dan pedas. Dan ketika kamu hidup di Asia, semuanya pedas. Jadi itu bagus. Oke, kamu suka? Saya suka. Itu sangat bagus. Banyaknya pun disesuaikan dengan tanggal pertemuan bersejarah ini, yakni 12 dolar untuk satu set menu burger dan 6 dolar untuk samit iced tea. Burger unik ini akan dibagikan secara gratis pada tanggal 12 Juni di jam 12 siang dan 6 sore, guna semakin memeriahkan pertemuan Donald Trump. Dengan Kim Jong Un. Dua bendera negara yang tertancap di Trump and Kim Burger ini mudah-mudahan menjadi simbol semakin baiknya hubungan kedua negara antara Amerika Serikat dan juga Korea Utara yang dimulai dari pertemuan di Singapura, tepatnya di Sentosa Island ini. Kita berhadap yang terbaik untuk kedua negara. Roli Kurniawan, Singapura. Terima kasih. Terima kasih.